Halo pemirsa Youtube dimanapun Anda berada, banjir kembali terjadi di kota Putusibau, Kabupaten Kapuasulu, Provinsi Kalimantan Barat. Banjir terjadi pada hari Sabtu, tanggal 6 Agustus tahun 2022. Pemerintah daerah Kabupaten Kapuasulu bersama sejumlah instansi setempat dan lembaga terkait berupaya menolong masyarakat yang terkendala oleh banjir. Banjir yang cukup besar kali ini merendam pemukiman warga serta menggenangi jalur poros kota Putusibau. Keadaan ini membuat akses darat dari kota Putusibau menuju kabupaten lainnya terhambat. Bahkan aktivitas belajar mengajar di sejumlah sekolah terpaksa dihentikan karena air banjir menggenangi bangunan sekolah. Dua hari pasca banjir di kota Putusibau, Bupati Kapuasulu Francis Kusdiaan bersama rombongan bertolak ke arah hilir sungai Kabupaten. Hal ini dilakukan karena limpahan air yang sebelumnya berada di kota Putusibau mulai mengarah ke bagian hilir sungai Kapuas dan merendam sebagian wilayah yang ada di pesisir sungai Kapuas. Lokasi pertama yang didatangi Bupati Kapuasulu adalah desa Bika dan ada salah satu warga di sana yang disalurkan bantuan dan dilakukan pengecekan kesehatan. Setelah menyalurkan bantuan, dan melakukan pengobatan kepada warga di desa Bika, rombongan kemudian bertolak ke daerah Mandai. Perjalanan Kemudian kemudian berlanjut ke daerah desa Nangapalin kecamatan Balohilir. Di desa Nangapalin, debit air baru mulai naik karena baru mulai terdampak dari luapan air yang sebelumnya mengenangi kota Putusibau. Kepada camat dan kepala desa Bupati Kapuasulu Franciscus Deat menghimbau agar menyampaikan kepada masyarakat untuk tetap siaga apabila terjadi hujan lebat karena dapat memicu banjir susulan. Demikian saja video kali ini, jangan lupa tekan tombol subscribe, lonceng notifikasi, like, komen, dan share. Sampai jumpa di video selanjutnya.